Yo what's up teman teman balik lagi di game One Piece Burning Wheel Di video kali ini gue bakal menjelaskan betapa pentingnya Fujitora berada di dalam tim Oke, untuk di server 2 kenapa gue pengen banget dapetin si Fujitora Itu ada beberapa alasan ya Yang pertama karena gue ada si Akainu yang New World ya Terus alasan yang kedua Karena si Fujitora ini dia bisa memberikan buff yang positif banget untuk tim kita Dan itu bagus banget buffnya Dia bisa memberikan speed Terus bisa nambahin dot juga untuk teman teman kita atau tim kita ya kan Terus dia juga bisa memberikan efek buruk atau debuff kepada musuh teman teman Oke, kita langsung lihat aja ya Ini akun gue yang di server 1 Dan gue udah dapetin Fujitora dari awal Kita langsung lihat dulu Fujitora Talent-talentnya seperti apa Dan juga skill-skill yang bagusnya itu seperti apa teman teman Oke, untuk yang pertama Talent yang di level 40 yang paling rendah Talent yang paling bagus ini ya Untuk talent di level 40 Tapi ini harus bintang 6 terlebih dahulu teman teman Itu bisa memberikan ini ya Mengurangi konsumsi souljet Untuk tim kita Misalkan Big Mom seperti Big Mom ya Skillnya dia kan ada pakai 5 souljet Terus kalau ada Fujitora di dalam tim Itu bakal berkurang jadi 4 souljet doang Terus kalau ke musuh Kalau musuhnya tapi yang gak punya Fujitora ya Kalau musuh gak punya Fujitora Konsumsi souljetnya itu Misalkan dia ada Big Mom juga Kan Big Mom untuk skillnya itu konsumsi souljetnya ada 5 Maka untuk yang musuh itu bakal nambah 1 Jadi 6 souljet teman teman untuk skillnya ya Konsumsi souljetnya Jadi bagusnya itu ya Untuk talent yang di level 40 Dan juga bintang 6 Harus bintang 6 ya ingat ya Tapi gak cuma itu teman teman Untuk talent yang di level 40 ini Dia itu bisa mengurangi speed dan juga dot musuh Itu sebesar 1% Meskipun 1% Yang namanya mengurangi Itu kan berdampak ya Atau berefek teman teman Kalau speed 1% nya aja Kalau misalkan musuh kita itu sama speednya Sama kita ya Itu bakal berefek banget ya kan Jadi untuk talent di level 40 ini bagus banget Terus apalagi Talent-talent yang di level Sampai 80 teman teman Itu bakal bagus banget ya Dan ini harus kita upgrade menjadi bintang 8 Terus kalau mau lebih bagus lagi Kita harus upgrade menjadi B8 Dan sampai level 80 dulu ya Baru ini bagus banget Untuk talent di level 80 kita coba lihat After the battle start All damage reduction promote 11% Terus apalagi Increase gain 6% Most effective 3 times And get an extra 5 souljet Wah ini bisa 1 turn itu langsung ulti teman teman Dia kan yang talent di level 80 ini Dia itu dapat extra souljet sebanyak 5 Waduh Mantep sih Kalau talent yang di level 60 itu apa nih Obtain every time a skill charge first floor Extremely make damage bonus Critical promote when reach 3 layers time This skill ignore enemy defense Waduh Promote 62% after casting the skill clear all Skillnya bagus bagus banget Ini apalagi talent-talentnya ya Untuk talent di level 80 Eh 50 Dia bisa Meningkatkan dot Sebanyak 11% Terus apalagi nih Attack Juga 62% Naiknya ya Change of cannon Eh Change of cannot be interrupt Ini talent yang di level 50 Itu baru talent-talentnya aja nih ya Untuk skill-skillnya Itu juga bagus-bagus banget teman teman Ini skillnya Harusnya set skillnya kayak gini teman teman Ini set skillnya si Fujitora ya Kayak gini Terus kayak gini Untuk yang kedua kita kasih yang ini teman teman Oke gue jelasin sekarang Untuk set skill Beserta keterangan-keterangan Atau efek-efek yang ditimbulkan Dari skill-skillnya si Fujitora Untuk skill giant meteorit Ini giant meteorit Itu bisa memberikan efek burn kepada musuh ya Nanti gue juga bakal tayangin Untuk animasi skillnya Itu yang seperti apa Ini giant meteorit Dia bisa memberikan efek burn kepada musuh Terus untuk skill yang ini Gravity storm Dia bisa nge-cut HP musuh ya Ini buktinya di state-nya teman teman Make gravity storm with cut off effect The effect will cause the enemy target To lose immediately current heart Jadi untuk skill yang ini Dia bisa cut HP musuh Sebesar berapa tadi 10% ini tergantung sama level state-nya juga ya Oke untuk selanjutnya skill yang gravity knife Jadi untuk yang gravity knife Dia itu bisa mengurangi speed musuh Dan juga dot musuh sebesar 10% Itu selama 2 ronde Asal state yang ini diaktifkan dulu ya Make gravity knife with rolling effect Which makes the enemy speed dot reduce 1% There is effect last 2 rounds Oke ini untuk skill yang gravity knife Dan untuk skill ultimate-nya si Fujitora Yang gravity destruction ini Dia itu punya chance Untuk bisa menghilangkan musuh yang HP-nya kurang dari 35% Tapi itu berlaku untuk PVP aja ya Terus kalau misalkan dia nge-kill pake skill ultimate ini Dia itu bisa menambah dot sebanyak 20% juga teman teman Itu untuk skill yang AOE Atau skill ultimate-nya Ada lagi sih sebenarnya untuk skill-skillnya Untuk skill yang ini Gravity hell Untuk gravity hell ini Dia bisa memberikan chance Untuk efek stun musuh Selama 1 ronde Nah ini dia ya Make gravity hell 13% chance Of incidental dizziness effect Waduh mantep sekali ini sebenarnya Fujitora Ini wajib banget kita dapetin Untuk ditaruh di teamnya Untuk yang gravity knife big tiger Dia itu bisa menambah speed team kita itu Sebesar 10% selama 2 ronde Wuh anjay ya 10% loh teman teman Nambahin speed 10% selama 2 ronde Ingat nih Big tiger speed promote 5% Continue 2 rounds Ini baru level 30 ya Nanti kita bisa upgrade menjadi 10% Untuk chance dari penambahan speednya ini Itulah kenapa si Fujitora itu wajib banget Kita punya ya Karena efek buff dan juga debuffnya itu Ngeri kali teman teman Dan gue pengen banget sih Dapetin si Fujitora ini pengen banget Untuk yang di server 2 Karena untuk yang server 1 Gue udah dapet si Fujitora ya Jadi gue bisa merasakan Mantapnya si Fujitora itu kayak gimana Oke sekarang kita langsung lanjut ke Skill-skillnya dari si Fujitora ya Gue juga bakalan Kasih keterangan untuk setiap skillnya itu Satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!